Intro Acara Cenaga Pilihan Keluarga Bersama kita nonton Pansurabaya Acara Cenaga Pilihan Keluarga Bersama kita nonton Pansurabaya Intro Ya terima kasih masih tetap di van Surabaya Terima kasih tetap semangat ya Dari SMK Pawiatan Surabaya Ya di Surabaya ini atau di Jawa Timur ini Ternyata banyak komunitas-komunitas ya Kita cukup bangga karena komunitas ini adalah yang positif Salah satunya adalah komunitas Big Den Yang mana ini munculnya dari Amerika Serikat ya betul ya Dari Amerika itu tahun 70-an terus kesini Nah apa sih prestasi kamu dalam Big Den ini kok Kamu getol banget dengan tarian ini Prestasi Surabaya yang sendiri sih Sekarang yang Pak Gini itu ikut ajang Mencari bakar tapi kita yang Indonesian gak talent Oh gitu Di Indonesia Ya Pak Kapiloro Pak Kau pernah sempat juara atau semifinal atau Semifinal aja Kita masuk semifinal 8 besar Oh 8 besar Dan kita pake konsep yang membawa tradisional Kita pake konsep kolaborasi dengan Reo Ponorogo Video kita bisa di share di Youtube Oh ya Surabaya kencang Indonesian gak talent Oh Terumuh Terumuh Ya saya karep lu lapu layak Ya kembali mas Anu Katanya sering Anu ya apa Berlawanan atau battle itu ya Sering sering Itu sering sampai berantem apa Pernah dulu pernah Iya pernah gitu ya Apa harus gitu Enggak gak juga sih Cuman biasa kalau berantem itu biasa masalah pribadi Oh gitu Jadi antar tim Iya bener Individunya ini Iya berantem itu ada dua masalah ya Satu pribadi sama umum ya Iya Sama ada lagi Spesial 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 Kok kamu suka dengan tarian tradisional Kok kamu suka dengan tarian yang import katakan ya Apa karena ikut gaya-gayaan Apa karena dianggap keren Apa karena supaya ngenalin sama perempuan Saya beden Sebenernya kita sendiri kalau tarian tradisional Sebenernya kita tuh pingin gitu Tapi kita sendiri tuh soul nya itu tidak ada Setelah jiwanya di tradisional itu belum bisa belum dapet Oh kamu harus melakukan apa ya Kayak gayamu dulu Eh coba mas Kayak gayamu ini mas Guaya ini tadi sonal itu gaya itu tadi sonal Gaya itu tadi sonal Gaya kayak gitu Gaya kayak gitu Ya gimana untuk belajarnya di sonal Nah kayak gaya kayak itulah Kayak itulah Ya Ya Kok isok tolatannya lu Ikut diajak apa ya Tetap hebatian yang baik ngomong Ya dari situ kan kita enggak Bukannya kita cinta budaya luar Bukan gitu Dengan kita Brigden sendiri kita enggak melupakan tarian tradisional Dengan itu kita kolaborasi dengan Tarian tradisional Dan kita pakai konsep secara tradisional Coba Waktu kamu juara kok Ya apa tarian rewok sama Brigdennya apa contohnya Bisa enggak? Kita pakai dada, pakai rewoknya Kita naik di atasnya Cuma naik to Ya Ya enggak lah kita pakai konsep tradisional Ngomongnya itu konsep Wah perpaduan tradisional Musiknya aja Ada juga Musik sama itu Perpaduan gitu Besok Kamu tajari Besok Ini tradisional sama Brigden Ya kan? Tradisional itu kan gini Ya kan? Ya kan? Ini tinggal kamu tarik gini aja Hier Dek os Kamu Dululo kala daftar ikut lomba Ngomong kegakku Senyor Senyor Iya Plus kamu ngomong ke siapa? northwesternya ngomong Maurice Yah Ya, ini saya mau ngobrol-ngobrol ya. Kalau ingin gabung di komunitas Big Den ini, di mana dan kapan, terus setiap hari apa sering ngumpul? Latihan kita, base camp kita di G-Walk Citralen di panggungnya. Kita latihan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai jam 7 sampai malam. Daftarnya syaratnya apa? Satu hidup, pasti kan? Yang penting, kita sih nggak menarik biaya buat latihan. Asal kalian niat aja, kita siap ngajarin. Yang penting ada izin orang tua lah. Yang penting adalah satu niat, kedua jakat ya. Ketiga sholat gitu. Kan rukun Islam, walaupun. Oh gitu aja, cuma gitu aja. Terus dapet apa? Setelah ngumpul dari kamu, dapet apa? Apakah setiap hari sebulan sekali dapet pelatihan? Atau cuma hanya gumbol-gumbol? Sekarang kan banyak komunitas gumbol-gumbol. Tiap latihan ya kita ajarin. Kalau yang pengen minta ajar, kita ajarin. Kalau diem, ya kita nggak ini, Mas. Oh gitu? Cuma ngomong aja, Mas? Ya udah, Mas. Gimana? Kita ajarin tetap. Kalau diem nggak? Ya, otomatis kan dia yang butuh, dia yang ini. Kalau bayar, baru kita yang ini. Tapi tetap kita hanya ngobrol. Oh, iya, iya. Hari ini kamu temen ya, pokoknya? Ha 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 ha. Saya meditam, bimu ya. Ya, sebenarnya sih, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Saya kan juga buat pembelajaran biar apa ya? Bener, apa pribahasa tadi. Jangan malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, malu-maluin ya. Ya, aku pengen dulu kan ini sempat dilarang sama pemerintah kan. Ada yang sampai lehernya patah, ya kan? Mau diganti leher lain, ya nggak bisa. Ya, itu ada teknik sendiri atau mungkin kamu berani mempraktekkan? Bisa, bisa. Bisa mempraktekkan gitu? Wuh, sepuk tangan deh. Coba, praktekkan. Ini apa kamu? Gerak apa ini? Head spin. Wow. Apa? Head spin? Head spin. Oh, munyir, gaya ada head spin banget. Ya, itu tadi yang masih junior ya. Yang senior lebih kenceng lagi. Ayo, mbak, yang senior. Maaf, mas. Eh, lebih besar dulu. Cepet. Itu yang itu pakai, cepet. Iya. Ayo, silahkan. Tolong ambulan. Ayo, silahkan. Silahkan. Ojek, pak. Ojek, ojek. Mas. Asam murat kambung. Wih, sasam murat kambung. Maka ada, tak diare aku mulai. Gak diurah naik kalau kayak ini. Eh, loh. Cuma tahan dong. Iya. Eh, mah, Julie ya. Julie, Julie Brigden sama Angga ya. Apa yang bisa kamu sampaikan sama rekan-rekan dirumah maupun di sini. Ada satu menit, coba. Oh. Buat teman-teman. Iya. Ya, pesan kita lebih baik kita ngelakuin hal positif daripada kalian melakukan hal yang negatif. Atau, ya jauhilah kayak narkoba. Mending kita berolahraga bareng lah sambil menikmati musik. Ya, kalau tambaham buat aku sih, kalian, istilahnya apa, penerus, generasi lah, kalian jangan diem dirumah aja. Kalian banyak aktivitas. Kalau kalian diem dirumah nanti dibilang kalian galau. Galau. Jadi banyak aktivitas, aktivitas yang positif. Justru aku lihat kamu jadi galau. Iya, apa ya, ini sebuah kegiatan yang sangat positif ya. Kenapa kita tidak menyalurkan yang positif, yang negatif, tinggalin lah, sudah kuno. Sudah deh besok. Pokoknya Senin sampai Jumat, jam sebelas sampai jam dua belas. Jangan kemana-mana kita nongkrong bareng di sini ya. Dimana Divan Surabaya. Jangan kemana-mana kita lihat.